Sementara itu saudara, hari ini, tepatnya sore ini, penyidik baris krim Polri memeriksa kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat memenuhi panggilan penyidik baris krim Polri pukul 3 sore tadi untuk diperiksa dalam status sebagai saksi pelapor. 18 Juli lalu, saudara, pihak keluarga yang diwakil oleh kuasa hukumnya membuat laporan terkait dengan dugaan pembunuhan berencana, pembunuhan, dan penganiayaan terkait kematian Brigadir Yosua di rumah Dinas Kadif Propam Nonaktif Irjen Verdi Sambu. Hari ini kami sebagai pelapor atau penasihat hukum dan atau kuasa hukum daripada ayah anda dan ibuna daripada korban. dan Brigadir Polisi Nopriyansa Joshua Huta Barat diundang atau dipanggil oleh penyidik Subdit 1 Idum Polri untuk memberi keterangan sebagai pelapor terkait kasus laporan kami tentang dugaan pembunuhan tindak pidana kejahatan berencana. Lebih lengkap kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Putu Trisnanda yang berada di Barat Skrimabes Polri. Selamat petang, Putu. Apa saja yang menjadi poin dalam pemeriksaan kali ini? Apakah ada keterangan dari polisi ataupun dari pengacara dari keluarga Brigadir Yosua ini? Selamat petang, Yasir dan juga Saudara. Sampai dengan sore hari ini memang tadi saya mencoba mengkonfirmasi baik itu ke pihak kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua ataupun juga dari pihak kepolisian dalam hal ini adalah Direkti Pidung Barat Skrimabes Polri. Memang rencananya pada hari ini betul akan diagendakan upaya ataupun juga pemeriksaan saksi pelapor yakni dari keluarga Brigadir Yosua yang diwakilkan oleh kuasa hukum untuk kemudian melengkapi berita acara perkara atau BAP. Karena sebelumnya pada tanggal 18 Juli 2022 pihak keluarga ini sudah melakukan pelaporan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan berencana yang mengakibatkan Brigadir Yosua Huta Barat ini meninggal dunia. Pada hari ini memang ada sejumlah aspek ataupun juga bukti-bukti serta keterangan yang sudah disiapkan oleh pihak keluarga baik itu dari akta notaris di mana kemarin kita tahu bahwa dalam prosesnya setelah kemudian sudah sempat dimakamkan tetapi memang karena ada tuntutan untuk melakukan otopsi ulang ya ini otopsi kedua kepada Brigadir Yosua oleh karena itu dilakukan ekshumasi kemudian dihasilkan sejumlah temuan-temuan di mana ada bekas luka tembak di bagian kepala yang menembus ke bagian hidung kemudian juga ada beberapa luka lagi dan juga beberapa bukti-bukti lain yang ditemukan selama proses otopsi ulang ini dilakukan memang dari pernyataan keluarga maksud kami dari kuasa hukum pihak keluarga sendiri tadi Kamarudit menyebut bahwa belum ada statement resmi dari pihak forensik tetapi karena ada perwakilan dari pihak keluarga juga yang ikut dalam proses otopsi kedua ini ada beberapa hal yang dicatat dan kemudian langsung diakta notariskan sehingga jika nanti terjadi satu dan lain hal diharapkan fakta yang ditemukan ataupun juga temuan-temuan yang ada pada otopsi kedua ini sudah tidak bisa berubah lagi atau tidak bisa diubah lagi oleh karena itu akta notaris kemudian juga sejumlah bukti-bukti dan tentu saja keterangan-keterangan dari keluarga dan beberapa bukti yang dimilikinya oleh pengacara ini nantinya akan dibawa untuk kemudian melengkapi BAP yang saat ini sudah masuk laporannya ke Baris Krim Polri dan sudah masuk ke tahap penyidikan untuk tahapannya sendiri ini perlu diketahui dulu Yasir dan juga Saudara bahwa saat ini Baris Krim Polri ini sudah menerima atau sedang melakukan penyidikan terhadap tiga pelaporan dua laporan ini berasal dari Polres Jakarta Selatan yang sempat ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya tetapi kemudian masuk juga akhirnya ke Baris Krim Polri untuk efektivitas dan juga efisiensi ini terkait dengan laporan dari Irjen Verdi Sambo dan juga sang istri terkait dengan adanya dugaan pelecehan seksual dan juga adanya kekerasan sementara pelaporan yang satunya lagi ini berasal dari pihak keluarga Yosua yang masuk pada tanggal 18 Juli 2022 terkait adanya dugaan pembunuhan berencana Mabes Polri dengan tim khususnya ini juga mengklaim bahwa dengan masuknya tiga laporan ini sama-sama di Baris Krim Polri ini diharapkan bisa lebih efisien begitu sehingga nantinya penyidik ini bisa melakukan proses penyidikan ataupun juga tindak lanjut dari misteri kematian Brigadir Yosua ini juga lebih efektif kita masih menunggu Yassir dan juga Saudara apakah kemudian mana fakta yang benar terjadi ada pernyataan dari Komnas HAM ada temuan-temuan dari penyidik tetapi juga sampai dengan saat ini tadi ketika saya mencoba mengonfirmasi kepada pihak kuasa hukum masih meyakini bahwa dengan adanya luka di belakang kepala ini menguatkan indikasi adanya tembakan dari arah belakang dan menggugurkan tudingan ataupun juga dugaan adanya baku tembak antara Brigadir Yosua dan juga Baradae siapa yang menembak ini juga yang masih menjadi tanda tanya tidak hanya bagi pihak keluarga dan kuasa hukum tetapi juga publik bertanya-tanya sebetulnya apa yang terjadi pada tiga pekan yang lalu di kediaman ataupun juga di rumah dinas milik Kadif Propam non-aktif Polri Irjen Fakri Sampo Yassir selain soal otopsi ulang yang disampaikan oleh kuasa hukum Brigadir Yosua apakah ada bukti baru yang dibawa oleh kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua? ya sampai dengan saat ini memang karena hasil otopsi sendiri ini belum secara resmi begitu dirilis oleh tim forensi kemudian juga dari pernyataan ataupun juga temuan CCTV dan lain sebagainya ini juga masih diuji terlebih dahulu pihak kuasa hukum ini juga masih menunggu bagaimana uji balistik terkait dengan kedalaman arah tembak dan lain sebagainya dari luka-luka yang ada di tubuh Yosua atau mendiam Yosua sehingga memang kalau tadi yang disampaikan oleh kuasa hukum ini masih berkutat pada beberapa hal tadi yang disampaikan ada akte notaris kemudian ada juga pernyataan-pernyataan ataupun juga keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang dimiliki oleh pihak keluarga kemudian Yassir dan juga Saudara memang sampai dengan saat ini kalau mengacu pada temuan-temuan dari kuasa hukum dan lain sebagainya kalau kita bandingkan begitu dengan yang ditemukan oleh Komnasam ataupun juga oleh penyidik bahwa ada 20 sisi TV yang kemudian ini mengarah pada apa namanya mengarah pada bukti bahwa Brigadir Yosua masih hidup sampai Jakarta ini pun masih disangsikan oleh pihak keluarga dan ini yang nantinya akan ditekankan pada saat proses BAP hari ini Yassir, kembali ke Anda di studio Terima kasih Jurnalis Kompas TV ini putih terus nanda atas informasinya dari Baris Krim Mabes Polri terima kasih